7 negara ekonomi paling maju di dunia yang tergabung dalam G7 ingin menantang China di proyek infrastruktur. Selama konferensi tingkat tinggi berlangsung, G7 mengisyaratkan keinginan untuk membangun saingan bagi Belt and Road Inisiatif milik China yang bernilai triliunan dolar Amerika Serikat. Kelompok negara G7 telah meluncurkan inisiatif infrastruktur yang signifikan untuk negara-negara berpengasnah rendah dalam upaya untuk melawan Belt and Road Inisiatif bernilai triliunan dolar dari China yang dijuluki Jalan Sutra Baru. Pengumuman ini disampaikan ketika pemimpin negara-negara G7 Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Itali, Perancis, dan Jepang berkumpul di resort tepi laut Karbis Bay di barat daya Inggris. Sekedari formasi Belt and Road Inisiatif, semula juga dikenal dengan One Belt, One Road. Inisiatif tersebut ialah strategi pembangunan infrastruktur global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 untuk penifestasi di hampir 70 negara dan organisasi internasional. Di sisi lain, Kanselir Jerman Angela Merkel berharap pengusaha tugas baru G7 dapat mempresentasikan proyek infrastruktur pertama di negara berkembang yang targetkan mulai tahun 2022. Persediaan Amerika Serikat Joe Biden dan para pemimpin G7 lain juga menyebutkan harapan pada Build Back Better World Inisiatif. Akan membantu mempersebutkan perpuluh triliun dolar Amerika yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang pada tahun 2035. Namun sejauh ini belum jelas rencana kerja dari B3W. Build and Road Inisiatif telah ada selama delapan tahun, pengkandangan sangat baik serta terdapat dalam praktek. Pemimpinan untuk proyek B3W tetap di sisi pemimpinan bangunan ini masih menjadi tanda yang besar dikarenakan pejabat Amerika Serikat memperkirakan ada kesenjangan infrastruktur 14 triliun dolar Amerika di tahun sekarang hingga 2035 datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.